Hai sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ariska Sepianisusanti dari kelas 1 pendidikan itu Universitas Tidara angkatan 2019 NPM saya 19-30-30-75 dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak melingkar berubah beraturan gerak melingkar yang diperlambat sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan gerak melingkar berubah beraturan gerak melingkar berubah beraturan atau yang biasa disingkat dengan GMPB merupakan sebuah gerakan melingkar dengan percepatan sudut tetap dalam gerak ini terdapat percepatan tangan sial atau yang dalam hal ini sama dengan percepatan miliar yang menyinggul pelintasan lingkar nah karena yang dibahas adalah gerak melingkar berubah beraturan diperlambat maka kecepatan sudut jika menurun maka akan terjadi pengurangan kecepatan atau gerakannya semakin melambat sehingga percepatan sudutnya akan bernilai negatif atau alfanya bernilai negatif yang disebut biasa kita sebut dengan gerak melingkar berubah beraturan diperlambat nah mari kita lihat simulasi yang telah saya buat dengan menggunakan scratch nah yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai blog yang saya buat untuk simulasi ini yang pertama ini ada variable-variable yang saya gunakan dalam simulasi ini yaitu ada R atau jari-jari T, waktu, W itu kecepatan sudut H, X0, Y, dan Y0 nah yang pertama adalah membuat susunan blog ini yang pertama ini when tanda bendera diklik maka akan memulai simulasinya terus ada set pen, nah set pennya ada irate for all ada set pen color to yellow atau warna kuning nah nanti jika diklik maka akan muncul garis atau titik-titik yang berwarna oranjian ukurannya adalah 6 untuk jari-jarinya saya menggunakan sebesar 120 T-nya itu 10 second omega-nya itu 5 X0-nya 0 dan Y0-nya yaitu 80 disini juga ada set X X-nya itu adalah X sama dengan R dikalikan cos dikalikan omega T kuadrat Y-nya juga sama yaitu Y sama dengan R dikalikan sin dikalikan omega T kuadrat selanjutnya ada go to X dan Y X-nya itu ada di 160 dan Y-nya 0 nah selanjutnya yaitu ada repeat until touching mouse pointer nah disini ada block, pan down untuk down nanti pen-nya terus ada change by 0,05 ini alfanya gitu karena ini merupakan gerak melingkar berubah beraturan di perlambat maka nilainya yaitu negatif selanjutnya untuk X sama Y-nya sama kayak yang dijelaskan di atas tadi X-nya yaitu sama dengan R dikalikan cos omega T kuadrat dan Y-nya Y sama dengan R sin omega T kuadrat go to XT-nya juga masih sama X-nya 160 Y-nya 0 nah bisa diamati nah kita ulang bisa diamati nah tadi di awal gerakannya si dot ini berjalan mulanya cepat dan semakin ke sini maka dia akan semakin diperlambat coba kita lihat sekali lagi nah mulai dari sini dia sudah mulai diperlambat jadi disini si dotnya melakukan gerakan gerakan melingkar berubah beraturan dengan ketepatan yang semakin berkurang namun percepatan sudutnya bernilai negatif nah mungkin segian yang dapat saya sampaikan jika ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh